Dimana kalau misalnya kita main permainan, strip melalui tangan, yang kalah buka baju. Maksudnya main apa? Boga! 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 Layanan streaming video kembali menghadirkan serial original terbarunya yang siap membuat bulu kuduk berdiri. Serius ini berjudul Ular Tangga Darah. Serial yang bergenera thriller suspense ini langsung mencuri perhatian publik. Tidak hanya karena plotnya yang menegangkan, tetapi juga karena deretan aktor muda yang berbakat yang membintanginya, termasuk Padli Faisal. Dengan tagline Bukan Permainan Dadu Biasa, serial ini menjanjikan pengalaman menonton yang berbeda dan penuh ketegangan. Serius ini diproduksi oleh Sky Films dan setelah sutradarai oleh Rascal Robby Ertanto, seorang sutradara ternama yang dikenal dengan karya-karyanya yang selalu berhasil mengaduk-ngaduk emosi penonton. Ular Tangga Darah menjanjikan alur cerita yang semakin menarik dan membuat penasaran. Tidak heran jika serial ini sudah dinantikan oleh banyak penggemar yang tidak sabar melihat bagaimana kisah menegangkan ini akan terungkap. Selain alur cerita yang penuh misteri, akting para pemain muda berbakat juga menjadi salah satu daya tarik utama serial ini. Padli Faisal yang berperan sebagai salah satu tokoh utama dipastikan akan memikat hati penonton dengan performanya yang menawan. Ia akan beradu akting dengan Saskia Chadwick, Hana Saraswati, Lea Ciarasel, Arya Vasco, Asya Asun Kau, Ovan Rizky, Ars Wendy Beningswara, Gito Ardarmawan, dan Emil Mario. Para aktor ini berhasil menghidupkan karakter-karakter dalam serial ini dengan sangat apik, menambah ketegangan dan emosi yang dirasakan penonton. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia perfilman dari kami. Terima kasih. Dilansir dari situs resmi video, serial Ular Tangga Darah mengisahkan seorang mahasiswa bernama Darah yang sedang menjalani kuliah kerja nyata bersama teman-temannya. Cerita dimulai dengan sekelompok remaja yang memutuskan untuk bermain permainan Ular Tangga. Namun, permainan ini bukanlah permainan Ular Tangga biasa, melainkan permainan Ular Tangga strip. Di mana, setiap kali ada yang kalah, pemain harus membuka pakaian mereka satu persatu. Kisah menjadi semakin mencekam ketika Darah kalah dalam permainan tersebut. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Darah berlari ke dalam hutan dan berteriak histeris. Namun, ketakutannya berujung tragis saat ia terjatuh dari tangga dan dipatuk ular berbisa, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Misteri semakin tebal karena tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Satu tahun setelah kematian Darah, sekelompok remaja tersebut kembali dipertemukan dalam sebuah pesta. Mereka menerima pesan misterius yang menyatakan bahwa permainan akan segera dimulai lagi. Dari titik ini, keanehan mulai muncul. Satu persatu dari mereka mulai diteror dengan cara yang berbeda-beda. Ketegangan memuncak saat salah satu dari mereka mulai mengaitkan kejadian ini dengan kematian Darah. Benarkah Darah kembali untuk membalaskan dendamnya? Atau justru ada pelaku lain yang terlibat dalam serangkaian teror ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam seri Seular Tangga Darah, serial yang menjanjikan pengalaman menonton penuh ketegangan dan misteri. Ular Tangga Darah Ular Tangga Darah, rencananya akan mulai tayang pada tanggal 19 Juli 2024 di layanan streaming video original. Jadi, siapkan diri kalian untuk merasakan ketegangan dan misteri yang dibawakan oleh serial ini. Jangan lewatkan untuk menonton dan mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas serangkaian teror yang mencekam ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia hiburan dan ulasan menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel Fon News. Dukung terus channel ini dengan mengirimkan super thanks atau melalui Saweria sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten-konten menarik dan berkualitas. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Cheerio! Terima kasih sudah menonton!